Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Ibu Fajria di MAPEL KWU Hari ini kita akan belajar tentang sistem penjualan konsinyasi Sebelum Ibu lanjutkan materinya, Ibu mohon untuk tidak men-skip video pembelajaran hari ini Apalagi dengan langsung absen dan meng-copy jawaban teman-temannya dari berbagai kesimpulan Ibu mohon itu tidak dilakukan, silakan simak baik-baik materi yang sudah Ibu ringkas secara padat seperti ini Oke, langsung Ibu lanjutkan materinya Sistem penjualan konsinyasi itu apa sih? Kalian Ibu rasa belum pernah dengar Nah, sistem penjualan konsinyasi ini adalah sistem penjualan penitipan barang dagangan kepada agen atau orang untuk dijualkan dengan pembayaran kemudian atau sistemnya jual titip Hal ini berbeda dengan reseller Kalau reseller biasanya agennya yang mencari distributor Tapi kalau konsinyasi, produsen mencari agen Pemilik dari barang atau si produsen kita sebut dengan konsinyor atau pengamanat Sedangkan untuk agen yang dititipkan barang jualan disebut dengan konsinyi atau komisioner Jadi ingat ya, ada konsinyor dan konsinyi Nah, ciri-ciri dari penjualan konsinyasi itu Pertama, barang-barang konsinyasi dilaporkan sebagai persediaan konsinyor dan persediaan komisioner Jadi, baik dari pengamanat atau konsinyor maupun komisioner atau konsinyi harus sama-sama mencatat barang dagangan Yang kedua, konsinyor bertanggung jawab terhadap semua biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi Sejak saat pengiriman sampai dengan komisioner berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga Kecuali ada perjanjian khusus Yang ketiga, komisioner dalam batas kemampuannya mempunyai kewajiban untuk menjaga keamanan dan keselamatan barang konsinyasi yang diterima Jadi, baik dari pihak konsinyor maupun konsinyi harus ada perjanjian awal Baik dari jumlah barangnya, terkait dengan komisi yang didapat Itu bagaimana pembagiannya harusnya dibicarakan saat awal melakukan kerjasama Contoh sederhana dari sistem penjualan konsinyasi ini, kalian bisa temukan di warung terdekat rumah kalian Misalnya tuh, kalau kalian perhatikan ada misalnya bolu yang ada di dalam tempat-tempat wadah yang ada tutupnya Nah itu biasanya, ataupun gorengan, nah itu biasanya menggunakan sistem konsinyasi Walaupun perjanjiannya tidak dilakukan secara tertulis, tapi ada perjanjian lisan Misalnya, kamu hanya boleh mendapat keuntungan 10% Lalu, misalnya apabila ada barang yang tidak laku, maka itu sudah menjadi tanggung jawab konsinyor Seperti itu, jadi disini sistemnya hanya titip Beda dengan reseller Nah, untuk melakukan proses penjualan konsinyasi Ada tiga cara dan proses yang harus dilakukan Yang pertama, tentang prosedur persiapan barang Yang kedua, prosedur pengiriman barang Dan yang ketiga, prosedur pembuatan laporan Nah, prosedur persiapan barang ini biasanya dilakukan oleh konsinyor Jadi, dia harus menghitung semua barang yang dititipkan Ada laporan tertulisnya Atau laporan lisannya kepada pihak konsinyi nanti Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman Nah, prosedur pengiriman barangnya bagaimana nih? Apakah dilakukan dalam waktu pagi, siang sore, seminggu sekali, dua hari sekali, dan seterusnya Itu diatur oleh konsinyor Dan juga prosedur pembuatan laporan Prosedur pembuatan laporan ini biasanya dilakukan oleh konsinyi atau pihak yang dititipkan Sehingga memudahkan kedua pihak untuk membagi keuntungan dan lain-lain Prosedur pembuatan laporan ini tidak harus dilakukan secara tertulis Apabila usaha mikro menengah ke bawah Itu biasanya hanya dilakukan dengan secara lisan Nah, prosedur pembuatan laporan ini sangat mudah Yaitu hanya melampirkan tentang laporan penjualan Jadi, berapa jumlah penjualan atau berapa barang yang tidak laku dikurangi Sehingga terjadilah penjualan bersih Nanti penjualan bersih itu yang menjadi dasar mereka untuk membagi keuntungan secara bersama Nah, hari ini itu dulu yang bisa kita pelajari Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video-video ibu berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton